Kita akan kembali di program acara ngomong, ngobrol soal ngomong. Masih tentunya bersama dengan Pak Tung disini. Kita sama dulu. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kan gini Pak Tung? Alhamdulillah. Sihat Mas Bayan. Pak Tung, yoi. Ngobrol nopo nih Pak Tung? Mungkin pendengarnya di Sapa sih, Mas Bayan. Dia kabarin. Yahminnya sudah ngopi ya Pak Durung. Sahabat Bas, dimanapun sahabat berada, baru kerja mungkin ya Pak Tung. Siang-siang gini ya Pak Tung? Yahminnya ini enak sih kerja. Karena masih waktu jam istirahatnya sudah sampai jam jam. Gigi loh. Enak sih balik kerja. Balik kerja, ke rumah? Pulang ke rumah dari kerja. Misalnya guru TK, yang bakul di pasar pagi ini sebalik ya Mene. Iya, mantap. Istirahat. Oh iya, istirahat, rehat ya. Enak sih istirahat. Enak sih garmangat kerja. Oh, siang. Siang, siang. Enak sih dulang. Wah, enak sih. Setelah sekolah, baliknya sudah mau jam 11. Enak sih dulang. Oh iya. Banyak ya kegiatannya ya. Semoga Radio Bas tetap didengarkan sahabat-sahabat ini untuk menemani setiap aktivitasnya. Kan ngeteng ya Pak Tung? Iya. Siang meh budal kerja, siang rehat. Siang meh mengangkat kerja, moga-moga diparingi lancar. Sehingga istirahat, moga-moga istirahatnya diparingi penak. Penak orang kaken pikir. Isok leren tenang. Isok leren tenang. Enak kerja kan enak kerja awak kerja pikir. Enak kerja awak, kerja engkau, kesel, turu, mari, keselit. Enak kerja pikir, kadang. Jika istirahat, malah tambah pikir. Ikut dunia sih, sehingga tinggal kerja menek, malah tinggal istirahat. Malah kepikiran. Malah kepikiran. Nah, menunggu saya Pak. Menunggu saya jadi disuting sekolah langit. Ini kaya semut kayak ya. Wah, ngeresok domet tuh sekolah jenengnya. Komah kan. Kosarang. Kosarang. Sekoleng. Sekoleng. Kodok balik, sekoleng balik. Terus, seorang mendinok. Kadang-kadang ketitu, wah, tua mati. Oh, iya ya? Sepi, nge-titi isu meletek sengingnya, mak berul, berul. Wah, muotor kebak nih kejalanan. Mobil yang macet. Bangiwe kadang enak sengurung balik. Nah, ini kondisinya. Jadi, kembali mau Mas Sarip. Mas Barik mau Mas Bayan ya? Eswa Bayan ya? Senyamannya. Jadi, Menung soal mati kan, Neneng kerja mau. Ya. Kerja okol, kerja pikir, Siji nenek. Kerja hati. Wah. Kerja okol, Kerja akal, Oh, kerja okol lah. Tenogo. Kerja tenogo, Kerja akal, Pikir, ya? Pikir, Kerja hati. Wah, mantep ya. Tidak cari kembali kepada konsep dasar. Tidak cari konsep dasar. Ini Indonesia sih terkenal sebagai Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Wah, menarik. Ki Hajar Dewan Toro. Jadi, Ki Hajar Dewan Toro ini nyerita ke. Nyerita ke. Menung soal huwi isi ne sekotelung werno. Menung soal. Isi ne sekotelung werno. Oke, nampak nih, Pak Tung. Siji sing disebut roso. Roso. Loro disebut cipto. Cipto. Telu disebut karso. Roso. Cipto. Karso. Karso. Wah, menarik. Kartono rame lu. Karno rame lu. Wah, rado abut ini, Pak Tung. Karso, cipto, roso. Oh, yes. Mantap. Nah, ini mulut. Ya, jadi mantap. Cipto, roso, karso. Karso. Nah, ini pendengar harusnya usaha apal. Cipto ini apa? Wah, itu. Roso ini apa? Karso ini apa? Nah, sih. Nek milenial-milenial ini. Eh, milenialnya mungkin ya lupa-lupa ingat. Kurang ngerti. Milenial, cipto, roso, karso ini apa? 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 Tapi, kayaknya ya perlu didiskusikan, Pak Tung. Perlu dibahas nih, Pak Tung. Iya, perlu dibahas. Karena saat ini generasi ini, milenial kan wingi-wingi kuwi. Iya. Caranya genjet ini kan bisa meh. Caranya wingi-wingi kuwi. Genjet. Milenialnya apa, Pak Tung? Apa tahun-tahun berapa? Lahir 94, Pak Tung. Ya, milenial. 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 Ya, Pak Tung. Baru ini kan genjet. Genjet. Baru ini, sorry genjet. Alfa. Ya, alfa. Yang paling parahnya alfa. Wah, gimana itu? Lah iya. Alfa ini artinya neram leburangnya i kabar. Lah iya. Kayaknya sekolahnya loh. Sekolah. Tulisannya loh. Ini papanya lebuk gulungnya. Papanya tulisannya. Apa? Sakit. Sakit. Ijin. Alfa. Nah, gue marah geger nih yang sama ini. Generasi sih. Yang paling membuat misterius itu alfa. Alfa. Meskipun orang mangkat rakyat ngabar ini jenis alfa, urung karuan elek. Urung karuan elek. Urung karuan elek. Berarti alfa. Alfa. Masa ini disebut jadi generasi alfa ini untuk kesaktian. Jenisnya multitasking. Sekti mondroguno. Sekti mondroguno. Ini sekti multitasking. Septi mondroguno. Multitasking. Multitasking itu dalam satu kali dia bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan. Atau keren. Atau bisa memegang beberapa pekerjaan dalam satu kali. Contoh multitasking lagi. yang tren yang warung makan agar gua warung makan rame kayak bro cah nom noman gitu tangan kanan tangan 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 handphone berarti bisa buatan garpu ya Pak Tung sendok tangan kanan tangan tangan handphone HP di tangan kiri dan kita gak perlu mikir, mesti ada handphone yang kecokot oh iya bisa kleru aku cekkan aku cekkan tadi kalau ilmu ngomong, orang tua aku juga ngerti orang tua itu uang bucak itu uang jenis orang mau penjelasan ini gajar di Mantara orang gue jenis bahannya isinya telung warno cipta karso cipta rosso rosso karso itu jenis ngerti karso ya? karsa mbah karso ini kalau ngepek mbah google ini waktu karso karso itu kemauan semangat semangat dorongan dorongan aku pinter milenial ngapain baku ngapain milenialnya kayak apa kita langsung ngerti jadi coro coro dalam bahasa keagamaan itu disebut napsu amaroh napsu amaroh itu yang pengen bergerak dorongan untuk membuat atau berbuat sesuatu sesuatu sifatnya fisik fisik oh fisik karso itu fisik karso fisik maka karso ini menghasilkan amal karso itu menghasilkan amal kalau kanjeng nabi ngerti uang yang paling ndak imani paling sitik paling tipis imani gue seorang-orang yang beruh apa jenengnya penghalang jalan atau ri kalau ri atau jenengnya godong tiba godong kan godong kelopok kan ya dua godong tiba orang jalan singkir selemah-lemahnya apa ya Pak menyingkirkan duri dari jalan bukan duri dari daging apa daging dalam duri duri dalam cerami jarum karso nah itu fisik karso fisik melakukan amal berbuat sesuatu nah kenapa Kihajar Dewantoro menyebut tiga itu karena tiga itulah yang harus dididik jadi tiga unsur manusia itu yang harus dididik dikembangkan dididik dikembangkan dikembangkan satu karso karso ini lapisan paling jobo lapisan paling jobo karso karso mau sifatnya fisik fisik hasilnya seko karso disebut amal karena hasil dari fisik amal itu ya perbuatan nah ini jenengi karso ini dididik ini ini dididik ini tidak ada dididik tidak ada yang bisa nah pertanyaannya piye caranin didik amal wah ini menarik ini kan orang tua kan pengen bocah itu amalnya oke amalnya oke bahasa lainnya itu sergeb jadi caranin didik amal nah peribu nih menarik ini jelas kira jelas kira jelas kira teranggi jadi caranin didik amal itu caranya dibiasakan oh pembiasakan dilatih dilatih itu caranya mungkin pinter ngarit latih ngarit jadi caranya pinter ngarit video latih ngarit video gue mahir jadi caranya ngarit pinter ngomong dilatih ngomong jadi caranya ngarit pinter sholat dilatih sholat gue pinter sholat dilatih ya dilatih sholat cara dilatih ya bingung burung ngadek meneng tok orang mau cowok gerakannya sholat bacaannya sholat kuit termasuk amal hasil seko karso perbuatan 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 mulai sholat itu orang iman bisa sholat orang sholat orang gudu orang iman contoh orang munafik yang pinter atau orang saurungi islam terus male agomo lio tapi kalau sholat ini apa sholat bacaannya gerakannya bisa karena amal ini adalah apa amal ini bagian dari manusia yang paling luar yang paling luar fisik tuh yang paling luar coro bahasa kendaraan ini jenengi perangkat keras nah ini perangkat keras ini perangkat lunak loh hardware 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 si jeneng software software ini perangkat keras ini bagian dari manusia nah kebanyakan yus ora kebanyakan ada di antara orang tua orang tua dari apa namanya yang mendideh ataupun guru yang momong yang momong tadi kalau dia tidak memahami konsep bagaimana seorang anak bisa jadi dia akan memforsir menitik tekankan pada pembelajaran hardware berarti hanya berfokus di situ fokus di fisik fokus di fisik kalau yang momong tidak paham tidak paham konsep pendidikan yang sesungguh contoh kayak contoh ya menarik contoh pak kayak contoh contoh orang ngelatih apalan quran apalan hadis apalan rumus matematika itu ngelatih hardware jadi ngelatih apa mau karsol fisik orang ngelatih gambar ini ngelatih hardware orang ngelatih ngapalki rumus matematika ngelatih hardware dan sifatnya fisik orang ngelatih bahasa ngelatih hardware maka bahasa itu kalau dibiasakan dia akan bisa berhasil 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 yang jawa yang cacilik bisa pintar ngomong inggris disebut bocah pintar tapi inggris cacilik ngomong inggris apa bisa disebut bocah paling pintar ya belum tentu belum tentu ini Arab cacilik pintar bos Arab pintar bos Arab kenapa karena dia adalah hardware bisa dilatih tanpa apa namanya tanpa harus dengan berpikir secara sadar jadi hardware ini adalah bawah sadar orang sadar apa apa orang dilatih hardware apa adus hardware apa resik hardware tanpa perlu berpikir tanpa perlu berpikir kayak biasa gitu hasil dari kebiasaan nah maka ini diskusi ini jagungan ini jagungan ngomong salmong ini itu kan orang tua yang ngomong 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 wah aku ratri moe koyang ngonek patrum ratri moe telpon gini diskusi gini jadi melatih melatih hardware adalah bagian paling luar cara berpikirnya atau sistem berpikirnya adalah bawah sadar yang menggerakkan adalah fisik karena karso itu adalah napsul amarah bagian luar itu berarti saya membayangkan ya Pak Tung kok reget aku pengen nyapu tapi kan enggak mikir nyapu itu adalah hardware tapi dia menalar bahwa ini reget tutak sapu ini melebu cip to masuk selanjutnya cip ini adalah hasil dari sebuah pemikiran cip itu pemikiran dia hasil pemikiran maka sistem berpikirnya cipto ini adalah sistem sadar karso itu amal bawah sadar cipto sadar cipta itu sadar karso itu dihasilkan oleh fisik atau fisik hasilnya berupa amal kalau cipto itu dihasilkan oleh akal hasilnya berupa ilmu jadi hasilnya disebut ilmu berarti wah reget aku jadi sadar nyapu itu berarti kesadarannya nyapu itu tadi ilmunya sadar sadarnya tadi awakmu melaku nengarmu enek kodok gue minggir gue mau bawah sadar disebut dengan refleks itu bawah sadar gak mikir mau minggir pas gue melaku enek kodok orang saya mikir menjerit misalnya cewek melaku enek cicak tipe plek kan pedih saya gue gak cicak orang buaya buaya rambah lari ini buaya darat orang aman yang merasa aman orang yang mas ini denis tahu apa ini nah biar waktu ini gak selantai kalau mau kan telur yang kut di pras mau karso cepto roso masih di cepto jadi cepto ini adalah hasil berpikir hasil berpikir sumbernya adalah akal hasilnya berupa ilmu ilmu sistem berpikirnya adalah sadar 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 contoh-contoh perbuatan banyak contoh nih pengen contoh contoh ini ini bagian cipto oh iya cipto wiki wong wong ike do galau galau menawar oh butuh hiburan aku ngedeke bisnis healing tempat-tempat wisata ini hasil berpikir ilmu apa ini berupa ilmu melaku-melaku merupakan di jual ini strategis ini hasil sebuah pemikiran pemikiran maka kalau di dalam ranah belajar mengerjakan soal yang tadi kalau matematika ngapal kini rumus itu fisik tapi dia menerapkannya dia adalah akal berpikir berpikir kemudian di dalam agama tadi kalau menghafal itu fisik tapi ketika menerapkan misalnya dalam hukum fikir hukum waris hukum fikir ini batal orang sah orang ini hukumnya urunganek hukumnya golek yang kendi dilakukan ini adalah ilmu ini hasil daripada cipta cipta jadi cipta ini di apa grade-nya sa'ndure karsa karsa nah bagaimana cara mendidik ilmu cara mendidik di cipta karsa cara mendidik dibiasakan dibiasakan dilatih cara mendidik cipta yaitu dengan diajarkan apa bedanya dilatih sama diajarkan dilatih itu berkali-kali tapi kalau diajarkan bisa baru logika baru logika baru oh anunya dicara berfikir bahasanya dijelaskan didijak menalar dia berfikir dijak menalar nah kalau berimajinasi bisa masuk berimajinasi berimajinasi nah itu imajinasi itu bagian daripada berfikir kan dia menalar sebenarnya kerja daripada otak akal artinya kerja daripada otak itu tidak harus melibatkan fisik tidak harus melibatkan fisik tadi yang apa karso itu fisik kalau cipta ini di tengahnya dia adalah akal sesok aku main nyumbang main pesta gak kelambi apa ini dengan berfikir tapi kalau sudah berkali-kali bisa masyarakat main kebiasaan jipo kublo kalau sudah berkali-kali jadi otomatis jadi otomatis otomatis itu adalah bagian daripada karso karso jadi jadi cipta rosok cipta karso apa mau tadi karso cipta rosok nah tibareni karso itu adalah bahasa harapin nafsul amarroh ya dihasilkan dari fisik gerak kemauan hasilnya berupa amal amal cara mendidiknya dibiasakan kalau cipta itu adalah hasil daripada berpikir bentuk hasilnya adalah ilmu cara mendidiknya adalah dengan diajarkan makanya kalau pengen pinter diajarkan diajarkan seperti yang tadi karso itu disebut terampil terampil masak terampil nyopir ini bicara contoh pak misal ngomong anak perihal sholat berarti isih cili diajak bapak ke masjid ke musola ke langgar itu berarti karso ketika dia sudah akil sudah mulai bisa diajak berpikir mulai dipahamkan bahwa oh ini kewajiban ini berarti masuk ke cipto tadi masak Allah tapi harus dijelaskan saya harus balik harus wajib adalah kewajiban cipto nah pertanyaan ini kalau mau bisa sholat mergawis dibiasakan sudah mengerti hukum sholat jadi wajib sholat wajib kadang mulai dali apel kabih apa jaminan yang melakukan sholat belum tentu seperti ini pak tum ya mungkin bolong bolong apa bisa ngomong yang bolong apa pak tum jadi saya membayangkan itu diajari sama bapak sholat mongong seperti ini terus dijelaskan bahwa sholat itu wajib sholat merokok sholat suarga tapi kadang ini bisa ada sholat mungkin sholat cuman bolong atau tidak tepat waktu bahkan orang sisi mongong komplain itu tidak ada wapal dhalil sholat kong 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 apa yang menarik sebab urung lengkap mulang telu telu yang mau oh ya telu telu yang mau karsa cip tolan rosso yang merkelu jen rosso rosso kekuatan hati manusia untuk menanggapi sesuatu rosso rosso itu rasa ditambah per 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 ter senajam terampil ne orang duwe ati disebut orang duwe per perasaan ya 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 oh winter terampil per perasaan mono podol di dalam dunia pendidikan ketika kita hanya mentraining tadi mentraining fisik tadi mentraining fisik tadi itu seperti apa namanya menginstal di dalam komputer robot robot ya jadi koyom bentuk robot mula non sewa orang-orang yang misal ya sebagai contoh ya bekerja misalnya di misalnya di produksi gitu ya kan dia misalnya pungjahit ya goreng jahit maju to maju to itu kan sebenarnya kerjaan bisa dilakukan oleh robot nah karena dia hanya satu fisik fisik cuma karso tadi ya karso karso kalau dia karso dan cipto ini dilakukan pendidikan itu misalnya orang menginstal dua ini maka dia akan pinter seperti hewan sirkus karena tidak punya rasa maka diperlukan yang paling inti dari sebuah pendidikan berdasarkan unsur manusia itu yang paling intinya adalah rasa atau karso kenapa karena karso atau rasa ini adalah sumbernya dari hati kekuatan hati ada enggak orang yang belum bisa sholat tapi dia pengen sholat belum bisa sholat tapi pengen sholat ada kenapa pengen sholat punya rasa hatinya sudah yakin sudah beriman rasa ini dihasilkan oleh hati hasilnya berupa apa rasa atau disebut dengan iman keyakinan cara mendidiknya adalah dengan disenangkan atau dikagumkan cara berpikirnya sistem berpikirnya adalah atas sadar bawah sadar sadar atas sadar wah sistem berpikir sadar 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 atas sadar contohnya ini berpikir sadar Pak Bayan ini dulu pasar itu dulu pasar buangas nge-ngelek handphone misalnya wah handphone pas murah biasanya rego rong juta jadi sak juta maka Mas Bayan berpikir wah badi untung biasanya rong juta jadi sak juta tak sadar sadar atas sadar Mas Bayan melaku-melaku lewat pasar buangas ngentang-ngentang panas ngentang-ngentang meskipun rong ngentang-ngentang lewat pasar beroh mbah mbah kayak dodolan matuk dingkluk mbah mbah dodolannya ramukin handphone apa contohnya dodolannya mbah mbah es dawat mbah mbah biasanya dodol gedang apa sirsat remian remian atau remian jengkluk pinggir dalang ngantuk kaya murah nengk sing kalong murah nengk sing kalong lusko isu murah nengk sing payung murah harib mbah mungkin sangun nengk padam putih Hai mas bayang lewat Hai dodol nopomba ayo iki kodolanku yang enegi Mas pun paceng dari mbah ya kaurungan haseng tukurungan ngelari sih orangnya pirong baik gedangnya sakliran orangnya lima ngewai mas mongsi koi surah ini sing payu mengkonek bali aku ndadak kaboten gedang tapi masyarakat ngetoknya sepuluh hewau metu sepuluh hewau susu emas boteng sahbah kulatumbah sepuluh hewau lilo rawakmu lilo lilo lo pokok lilo roso iya atas sadar atas sadar itulah rasa meskipun awamu tukurungan tempat lain tempat lilo mungkin berlima ngewau tapi mergo awamu tukurungan nganggur roso bayarung puluh hewau wakmu gelem nono ya tadi menung sohwi unsurin dibaleni mau karsa cipto lan roso 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 ini menjadi yang paling inti menjadi yang paling inti nih roso karena apa ya dia keimanan timbulnya lewat ini rasa merah hati cara berpikir dengan hati mula onek sing wei motivasi toh nek mau wedewe nyopo ke wongdo nyambut gawe enek cara kerja keras kerja cerdas kerja ikhlas ikhlas dihasilkan oleh fisik karso otot karso kerja keras kerja cerdas dihasilkan oleh akal atau cipto cipto kerja ikhlas dihasilkan oleh rosok ati rosok nah mau Mas Harip pas lilo kan nganggur rosok ya nganggur cipto ya orang mangkat rugi aku biasa nergoni mangew kok tak tukurung puluhan iya oke karena mungkin ibah pingin nulung iya enteng iso leweh enteng timbang bayar hape sing biasane maurong yutok jadi sak yutok kenapa karena hape sing biasane rego maurong yutok buk bayar sak yutok itu untuk kebahagiaanmu betul kebanggaanmu kebanggaan akal ya untungnya kaya bati sak yutok kan gusopo untungnya awak diwi awakmu tapi sang rosomang kue ngelebih limolasew untungnya kan gusopo umbah tadi orang-orang lain jadi sebenarnya dari kita membangun manusia itu yang paling tinggi adalah rasa-rasa kebahagiaan pun begitu yang paling tinggi adalah rasa-rasa woy tapi nih bayang kita dicontoh nih ada mba-mba sepuh dodolan gedang lima ngewuk lo tumbas sepleh wuk kebanggaan nih di kita sing tumbas tuh kaya kebanggaan yang lain gitu ya iya iso nulung alhamdulillah ada rasa bersyukur dui rezeki lebih bisa membantu orang lain ini ya betul roso nah sebenarnya yang dimaksud oleh kiaja tiwantoro tadi dalam mendidik itu tiga-tiganya harus di disentuh karena apa kalau hanya punya rasa saja tapi tidak punya apa tidak punya cipta dan tidak punya karsail dia akan tumpul di dalam bekerja wongi jujur amanah tapi tidak mampu iya 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 kan rasa itu memang akan nyambut kami tapi rasa ini nggak boleh hilang entah itu nanti dia mau bekerja pakai rasa dan karsa atau rasa dan cipta kalau bisa telur-telur ini lebih bagus tapi ini nggak bisa ya rasa harus harus ada dia pinter cipta pinter karso peran diroso jadi wong pinter tambah minterni jadi wong gede malah gedeni gedeni itu karso incili nindas iya iya karena dia tidak ada roso tidak ada rasa tadi makanya itu bagian daripada kita mengenali sebenarnya mengenali unsur di dalam manusia lalu hubungannya kalau ngomong mau hubungannya kalau ngomong karena setiap manusia itu tiga unsur ini ada maka sebagai orang yang ngomong wong tua ini musti paham musti paham oh anak saya ini sedang ini apa namanya minusnya di rasa yang butuh dibangun itu adalah soal rasa maka kita juga pakai bahasa hati oh ini yang sedang rapuh ini adalah di mana ranah cipta ranah berpikir maka cara menyampaikan dengan dijelaskan diajarkan oh ini anak saya sedang gersang atau lemah di karso maka cara membangunnya di dibiasakan salah metode salah alamat orang bakal dati orang bakal dati contoh mau yang gampang bucah misalnya umur mahasiswa sholat di sinjau hukumnya sudah mengerti kadang dalilah sudah mengerti pas sore sore yang mau mahasiswa anda mengatakan sholat ibu itu dik atau kak saya harus sholat apa saya tidak mengerti sholat itu hukumnya wajib tanjung nabi nanti ini kero 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 pembanta my pembanta nono kero keno pembanta salah salah posisi ngomong dengan kejadian sehingg dibutuhkan si anak tadi Karena disitu yang dia gersang adalah Rosong Kita menggunakan bahasanya Tadi membahas apa? Bahasa akal Cipto Anaknya Wih sapal Daliling Jangan apal piro Aku lo apal limo Aku sapal Ngerti Orang ngomong baik Nah gitu Tapi ketika Misalnya Anaknya sudah tahu Sudah tahu dia wayah sholat Dengar adan Tapi dia sih mutar-muter Mutar-muter Cara ngejaknya Disitu dia sedang gersang Di karso Karso ini awis dijak Ayo mengangkat sholat Tak ente ini Karena gik males Gik males Nah Contohnya ini Jadi dalam Sebagai bahan Nah ini kan jadi kita sedang Berkomunikasi kepada para pendengar Atau siapa yang melihatnya Ini di ranah cip Cipto Karena yang kita berikan adalah Tadi Apa Pengetahuan Atau sharing Wawasan Sharing perasaan Ini suara Contohnya mau cerita Sengmelas Terus diwin nangis Perasaan Nah begitu juga Di dalam kegiatan Keseharian Contoh di dalam Tadi kalau di dalam Peristiwa Tadi peristiwa sholat ya Ya sholat Karso itu kan gerakan Bacaan Cipto itu Pemahaman terhadap Arti dari bacaan Ya Hukum Ya misalnya Imamnya mau Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillah Bismillah Dia pahami Bismillah Arti naiki Alhamdulillah Alhamdulillah Arti naiki Nah Cipto Itu dia Kehusukannya Itu adalah Eh Roso Itu kehusukannya Kenapa Karena dia sedang Menghadap kepada Allah Dia penuh ketundukan Penuh ketundukan Kehusukan itu adalah Apa Dari rasa Rasa takut Rasa Rasa apa Berharap Maka sebenarnya Kalau kita belajar Tauhid Ya Ini Mesti membahas How Rojak Wah itu Itu kan Amalan-amalan hati Ya tak Takut Amalan hati Rojak Berharap Amalan hati Terus apa Meneh Amalan hati Kita berharap Kepada Allah Kita takut Kepada Allah Mahabah Cinta Amalan Hati Amalan hati Senang Amalan hati Nah Disitu Kita sedang Belajar Soal Rasa Atau Belajar Iman Disebut Belajar Iman Nah maka Kadang Di dalam Sholat itu Nah Ini Takun Si Ini Pas Sholat Roto-roto Makmum Senang Sing Bacaan Fasih Uta Senang Sing Bacaan Merdu Umum Sing Merdu Sing Merdu Meskipun Sing Fasih Sanat Perangkap Empat Tapi Kurapati Merdu Sing Cicik Dure Sangat Tapi Bacaan Merdu Laku Sing Melu Sholat Serajan Gak Erti Arti Ne Tapi Sok Kusuk Karena Apa Kemerduan Karena Dia Menggunakan Rasa Maka Kalau Di dalam Dunia Pendidikan Orang Yang Cerdas Di Bidang Karsol Atau Ini disebut Gaya Belajarnya Kinestetik Gerak Perbuatan Amal Tadi Orang Yang Belajarnya Apa yang Tadi Dia Dominan Di Tadi Cipto Itu Sering Diarahkan Gaya Belajarnya Adalah Visual Dengan Melihat Dia Melihat Dianya Yang Belajar Berimajinasi Sedangkan Orang Yang Apa Namanya Dominasi Dirasa Itu Gaya Belajarnya Dominasi Adalah Di Auditorial Auditorial Itu Dimendengar Maka Yang Sering Lebih Mengharukan Itu Adalah Dari Suara Betul ya Oh Iya Iya Yang Buku Nangis Nangis Oke Tapi Yang Nangis Oke Karena Kalau Kita Baca Buku Itu Kan Gaya Yang Masuk Satu Imajinasi Kita Sama Melihat Tapi Ketika Mendengarkan Suara Kan Macem Macem Suara Enak Cemprang Enak Ngebas Enak Teribel Macem Enak Enak Melu Enak Cosa Suara Enak Selak Selak Itu Membangkitkan Rasa Bermacam Macem Karena Itu Adalah Bahasa Rasa Bahasa Hati Akan Sampai Kepada Hati Atau Disebut Bahasa Cinta Dalam Kita Dalam Kita Mengantarkan Putra Putri Itu Ada Tahapan Waktu Kapan Dominasi Di Rasa Kapan Dominasi Dicipta Dan Kapan Dominasi Di Tarsa Berarti Berarti Rentang Umur Ya Rentang Umur Rentang Umur K Karsa Sekilas 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 Sekot Roso Oh Roso Justru Roso Malah Nomor Dici Oh 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 Urutannya Tadi Is Lai Seng Nomor Sekon Jobo Kars Sip Roso Sip Roso Ya Sekon Jeru Roso Sip Kars Nah Membangun Rasa Itu Yang terbaik Di Usia Emas Usia Enol Sampai Enam Tahun Atau Tujuh Tahun Oh Roso Oh Menumbuhkan Iman Menumbuhkan Iman Bahasanya Menumbuhkan Iman Menumbuhkan Iman Itu Dengan Kasih Sayang Dikagumkan Oleh Ciptaan Allah Dikagumkan Allah Lekun Nges Renging Ya Ya Oh Boleh Oh Kujan Nges Renging Ya Kujan Kujan Allah Sing Gawih Mana Iwis Bang Itu Gatuh Baik Gatuh Apalih Iki Dicokat Kewan Cile Oh Iki Jenen Ngeteng Oh Iki Kuasa Negus Allah Iso Gawih Barang Seng Gede Semana Iso Gawih Kewan Cile Semin Cile Uret Iki Maka di usia kecil itu Kita harus banyak bahasa cinta Bahasa cinta itu Bahasa cinta itu adalah Bahasa itu kan Bahasa itu kan bahasa suara Ada Bahasa cinta itu diusahakan Contohnya apa Tendensi ke anak meluk Iya peluk Anak kecil Ayah sayang sama Ayah sayang sama kamu Adik coba Lihat ayah jam segini aja Baru pulang kerja tadi Ayah itu sampai dimarahin sama bos ayah Ini demi kamu Iya enggak paham Tapi pelukannya itu Kalau dia enggak pakai pelukan Ayah itu cinta Sama kamu Ini bayangkan Anaknya umur setahun Orang tahun yang isi turun yang kasur Kalau ngajak gitu Lihat lu ayah loh Ini jam sepuluh malam Lu baru pulang Ini demi kamu loh dek Karena ayah itu sayang sama dedek Paham rabai ini Kayak iya enggak pak Meladatnya jangan ya dek ya Ini contohnya bapak sih Rapati waras Ada oke Ngomong Roso Cipto Karso Ada waktu ini Ada waktu ini Jadi 0 sampai 6 atau 7 tahun Roso Roso Ini tak anggap pertemuan berikutnya Wah menarik ini Wah sedih loh 226 Kalau 4 Gue raya sih ngimbrung loh Cek 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 Dutulannya rapat Pak Deju Pak Deju Dari Jepara ini Sehat selalu Pak Deju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakulavikum Pak Tum Dere ngomong-ngomong Maslah Karsot Cipto Roso Ada anak Tahu tentang sholat Anak Tahu sholat Ngerti tentang sholat Bacaannya juga bagus Tahu hukum Tahu hukumnya menunda-nunda sholat Tahu pahalanya sholat Tapi melaksanakan sholat itu Nggak ada di obyak-obyak Nah ini bagaimana Yang perlu dibenahi itu Karsot Cipto Atau rosonya Sukron Jagakumlah airon Baca Jagakumlah airon Nah ini sih jawab sampai Mau tak jelasin Berarti kok disini sih Didandani apa nih Ini Anak Ngerti tentang sholat Bacaannya api Ngerti hukumnya menunda-nunda sholat Pahalanya sholat Ya ngerti Tapi Melaksanakan sholatnya Nggak ada di obyak-obyak Ini berarti Karsot Cipto ini Sudah roso ini Pak Roso 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 ini Jadi Orasitik Bocahkuwi Urung lengkap Untuk Roso Yang paling dominan Yang paling dominan Ya 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 Kalau di cacilek Umur TK Apa SD Ini saranku Ini bisa jadi pondok TK SD Jadi pondok Kecuali darurat Daruratnya contohnya Ambetino Bapak ini Karumbuk ini Gelut terus Wah Nger ketemu Waduh Remok Ini Broken Jadi pondoknya Tidak apa Untuk penyelamat Tapi aman-aman Keluarga Di rumah Karena Itu dipenuhi Dengan bahasa cinta Mau dipeluk Senyum Dilius 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 Penuh Bagi bapak ibu Yang masih punya Anak kecil Perbanyaklah itu Mau berangkat kerja Nggak usah banyak Bicara Nggak apa-apa Anaknya dipeluk Di saya Jangan anak Istri Pak pengen Banyak senyum Sesibu Apapun Yang ada Aku Dewa Usahakan Senyum Karena itu adalah Untuk membangun Tadi Rasa Supaya rasanya Tidak gersang Jadi Dari situ Kalau dia Yang gersang Adalah soal rasa Soal hati Maka ya Kita Apa namanya Berikan kasih sayang Dalam paling Yang pertama itu Belikan kasih sayang Dulu Misalnya Dia lakukan kesalahan Juga kita tidak marah Supaya apa Karena Untuk Membangun Tadi Rasa caranya Apa Disenangkan Atau dikagungkan Kalau dia sudah senang Dan percaya Kagum Sama ayahnya Maka apa yang dikerjakan Ayahnya Dia akan dipiru Disenangi Apa yang diperintahkan Akan dipiru Akan disenangi Nah orang tua Nah orang tua kan Ngajari ini Mesti apa Ngajari sholat Ngajari Apa Baca Quran Ya ngajari Selain ngajari Untuk jadi orang Yang benar Kebaikan Disitu Jadi Kalau dari situ Pak Ju Pak Diju ya Ya banyak Banyaklah Berikan cinta Kepadanya Tahapan paling Pertama itu Karena mau Debat dalil Ya wis isa Wis rati Tapi di kasus Pak Diju Saya berpikiran Masa di kasus Yang diceritakan Pak Diju ini Ini Berarti Si Si anak ini Sudah di usia Dewasa Dewasa Di usia Yang sudah ngerti Nah terus Gimana ya Menumbuhkan Rosoh tadi 0 sampai 7 kan Dipeluk Dilus Apakah sama Atau Lagu Dalam pendidikan Konsep pendidikan Bitroh Maka disebut Kalau pada usia Kecil ini Belum mendapatkan Rasa dengan penuh Maka dia disebut Memiliki Hutang Kepengasuhan Nah Berarti Menemune Kawis umur Tolong puluh tahun Ya perlakukan lah Dia Dengan Penuh cinta Rasa tadi Mbak Leni Yang mau umur Oh tetap Dikasihkan Dilos Nya Arti Misalnya Anak Ya kalau kita Itu anak Misalnya Anak Ya harus Dihanak Anak Ya kita Tidak usah Banyak Debat Ya kan Karena dia Masih belum Berikan Akhlak Yang Baik Berikan Senyuman Berikan Perhatikan Perhatian Berikan Empati Nah Maka ketika Dia merasa Disayang Merasa Diperhatikan Maka dia Akan Kagum Dengan Kita Nah contoh Ini Jadi pada Zaman Nabi itu Ketika berdakwah Kan yang masuk Islam Gak anak-anak Nah ketika Banyak yang masuk Islam di masa Tua Itu kan mereka Masuk Islam Kan mayoritas Bukan karena Mendengar ceramahnya Nabi Tapi Karena Kagum Dengan Akhlaknya Nabi Akhlak Nabi yang Baik Yang Perhatian Yang Penyayang Yang Dermawan Tidak Pernah Marah Sabar Itu Nabi Sedang Memberikan Rasa Maka Karena Nabi Memberikan Rasa Sampailah Kepada Hati Karena Rasa Itu Dihasilkan Oleh Hati Dari Hati Keluar Rasa Sampai Ke Hati Membuat Orang Jadi Kagum Senang Kagum Maka Akhirnya Nabi Di Diikuti Cerita Cerita kan Banyak Jadi Mereka Karena Kagum Dengan Kebaikan Nabi Tetap Ya Dikagumkan Dikagumkan Dikembalikan Tersoni Tadi Nah Maka Ini pesan Utamanya Buat Saya Juga Nah Sebagai Orang Islam Itu Yang Paling Utama Bagaimana Kita Ini Mewajahkan Islam Mewajahkan Islam Itu Merepresentasikan Islam Itu Sebagaimana Islam Maka Radio Bas Judulnya Mengenal Indahnya Islam Islam Itu kan Indah Nah Orang Yang Belum Kenal Islam Itu kan Tidak Membaca Belum Tentu Membaca Referensi Islam Dia Membacanya Siapa Orang Islam Ya 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 Nah Maka Kita Tampilkan Sebagai Orang Islam Itu Murah Senyum Perhatian 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 Suka Suka Menolong Sabar Dermawan Empati Nah Itu Maka Orang 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 Islam Itu Sangat Baik Berarti Islam Itu Baik Baik Kalau Dibalik Gimana Yang kita Belajari Islam Tapi Yang kita Hadirkan Itu Membenci Orang Yang Belum Melaksanakan Islam Orang Sholat Ratak Bolo Petok Ratak Sapa Orang Sholat Antipati Jadinya Petok Raglem Guyu Orang Raglem Sholat Jak Guyu Dei Pas Susah Orang Orang Raglem Sholat Tile Ibarang Loro Yogen Loro Maka Persepsinya Bagaimana Jadinya Jadi Jadi Jelek Jadinya Oh Islam King Ngu Ngu Ngeri Kereng Sangat Medeni Medeni Medusi Omongan Rokok Tambah Ada Tambah Jadi Antipati Jadi Nggak Respek Malah Saya mau Diskusinya Ngomong Tapi Roto Ada Tapi Roto Mengenali Untangan Kondisi Dari Insan Kita Serampung Mas Ya Nggak Kerasa Pak Pak Roto Kerasa Roto 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 apa ibu ke anak atau ada unsur yang lain guru ke siswa gitu ya banyak lini ya waktu misalnya bisa di ini suami ke istri suami ke anak istri ke anak guru ke murid Kiai kesantri nah itu RT ke warga bisa kebanyak kebanyak lini nih Masya Allah menarik sekali nih sahabat was dimanapun Panjeningan semuanya berada enggak terasa nih nih sudah satu jam ternyata kita bicara soal ngomong terkait dengan apa yang namanya Pak Pak Tum sebutannya waktu eh apa namanya ajaran nih dari Kiai Kihajar diwantoro gitu ya terkait konsep pendidikan saya pendidikan ala Kihajar diwantoro menumbuhkan karsol cipto roso ini menarik sih eh kita baru sampai di karsol eh roso tadi umur 0-6 atau tujuh tujuh tahun ini cerita ini kita baru sampai apa ya baru sampai itu lah nanti bicaranya mengapa bagaimana Oh belum selesai apa ya apa sih manusia menurut Kiai Kihajar diwantoro menurut murid apa sih anak menurut Kiai Kihajar diwantoro unsurnya ini unsur tiga ini baru sampai situ ada deskripsi apa Ken Insya Allah berarti lanjut Insya Allah Terima kasih telah menonton